hai oke bolok proses pengeliman krekes ini krekesnya jebol boloh bolong ini karena kegroskir timbong masanya pihak cahaya di makhluk hai 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 ho gimana nih krekesnya sampai kegrosnya lagi kok anek nih ini jelur boleh termasuk suwisan ini wiskalong pirang milih ini sudah bisa milih ini punjul ini soalnya tak lihat dari kemarin kok bocor semua kalau habis dipakai itu kan oleh naik jadi untuk pengalaman menggunakan lem porting lem porting andalan sing 35000an ini kalau racikannya harus pas dan untuk medianya ini harus bersih dari oli dan bensin ya biar langsung garing ini kita butuh untuk membentuk ini aja menambal pokoknya tangan ini harus resik aku kudu hijau sih sebelumnya kita akan lanjut tak resik anisik tanganku oke tangannya dilapis oke oke untuk proses pengalaman masih menggunakan lem porting saya telung puling mewan ini banyak di toko-toko terdekat pokok gak dodol di toko bangunan dan kita proses soalnya ini kalau bisa geris cepatnya ini soalnya bedanya dipakai pulang juga kita peluntir-peluntir kini bunterno ini harus sama ya agar cepat garing soalnya kalau beda sedikit tuh waduh orang raso garing bolo temen nah ini cecek sih kodot agak ini sangat kuat sekali untuk krekes jebol kal terbolong ready lem porting 30 rumput terus caranya dicuk wampur campur ini cara penggunaan lem porting ini cuma memastikan dari tangan harus resik bolo tangan harus bersih dari oli dan bensin dan juga untuk media yang akan dilim itu harus bener-bener bersih kering dari bensin dan oli ini peluntir-peluntir terus kayak dulunan gulali sampai kelet di tangan ini nanti waktu pengaplikasiannya nunggu untuk lemnya ini hingga kelet di tangan sampai kelet kabel di tangan kayak gini kalau tidak belum berlihat caranya seperti ini nya masih kurang masih tidak peluntur-pel novamente terus biar cepet garingnya kering bisa langsung dipakai nah ini sampai kelet semua seperti ini sampai kelet semua ini kalau sudah tercampur nih kelet di tangan kayak gini dan ini warnanya ada di putih pucat kita akan aplikasikan polo langsung parah yuk parah 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 kita taruh langsung disini kita makmak sampai benar-benar rata nanti bisa kita tebalin lagi untuk memperkuat biar tebal dempulanya ini sampai ke gerus kayak gini termasuk terus oleng jauh tambahin terus ya polo cek cepet garing hai 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 tambahin terus mawon ini untuk lemporting nih arsarsen tukung untuk link pembelian ada di deskripsi langsung cek otokai Hai gua tim singa arsarsen metuma tunggu aja di rumah ini untuk meratakan gunakan yang jari yang tidak terkena lemporting waktu pencampuran jadi enggak kelet kalau pakai ini tuh nggak bisa dicampur bulu kelet semua untuk ini ini kondisi mesin penas jadi untuk lemporting kirodoknya nyanyat oke penampakan sesudah di lemporting kita tunggu sampai kodalu semoga aja maka bisa garing dan bisa garing berapa orangnya ya memang bisa tak orangnya di rumah Dewi tapi sekadang tutup kayak gini kita bersihkan aja sisa-sisa olengnya sisa-sisa olengnya tak bersihkan dulu untuk lemporting ini banyak yang tanya ngomong-ngomong ayewis lemporting nors paham bakulih dapat dua buku sini putih sama putih sama biru eh tunggu aja sampai selesai nanti akan saya setengah jam setengah jam setengah jam paling enggak yuk satu jam tuh lemnya sudah keras pol ini lemporting kalau sudah kering ini dianjurkan kalau ngerajiknya ikuti upas dan garing lo langsung di tes ya bro kuali lemporting weh beres kita cek dulu sudah bener-bener oke tinggal kita cuci dan lanjut itu aja video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe oke see you next video coy ya